Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah SWT, terus cara berpikir begini, ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini, Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, Ya Allah, betapa sialnya saya, andekan saya jadi buddha dari makhluk yang sama. Misalnya sampai seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi buddha atau hamba dari makhluk yang setara, betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, Ya Allah, saya ini cukup bahagia, cukup bangga, karena jadi buddha, jadi hamba, dari zat yang super atau yang mahasuper. Ini kok Allah SWT. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa, karena menjadi hambanya Allah SWT. Setelah bangga, dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu harus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi, izatun nafsi, satu harga diri seseorang, itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah SWT. Sehingga nabi itu melatih satu logika Tarkul Ma'asih. Nabi itu dulu, ketika ada seorang pemuda yang, ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam. Tapi uniknya kata pemuda tadi, saw masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sapleng gitu. Jadi mau masuk Islam, syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free second. Karena orangnya agak hiper. Itu nabi tidak langsung mengancam dengan rakanda. Ketika mau pamit gitu, semua suhabat melarang. Mah, mah itu jangan. Kamu jangan suha nabi. Itu permintaan yang gak masuk akal. Setelah lama ditahan, terjadi kegaduhan di masjid, nabi dengar, itu ada apa? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam, tapi tapi mereka minta izin nabi untuk tetap boleh zina. Kata nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap nabi, saya ulang lagi ketika menghadap nabi, nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda. Tapi kata nabi, kamu suka, kalau kamu itu jadi dimenanya orang banyak. Oh, enggak ya nabi. Yang dimeniput saya tak baca. Karena ini agak preman, dimana-mana orang akal agak preman. Terus, kamu suka, kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh, ya enggak nabi, yang digitukan putri saya tak baca. Kamu suka, kalau boleh kamu digitukan. Kamu suka, kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Coro sekarang itu jauh tak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Coro bahasa Arab ditakbek. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, budi kamu, bule kamu. Sehingga orang itu, matur ya khas buka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Berarti, fa'al kawafi kalbihi bufta zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga, akhirnya pemuda tadi, menjadi kisbah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para, kita sebagai da'i. Kita tidak belajar banyak, tarbihahnya Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Jadi kalau, kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakbir, ditakutkan neraka, itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Berarti ini Pak, cuma kurang dekat. Oh iya. Cuma kurang dekat. Jadi kalau kita, menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran, yang menjadikan kita anti, satu perbuatan apa Mak? Maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah, kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi itu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu. Tapi bisa dibuat di gini, kok enak dikne, dikne mergawe kok tak bayar, ya kok kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting, menjadi kita ini punya harga diri, untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sika anak itu cara menggambarkan tadi, mulai atuhib buhuli ummi. Kamu suka, kalau ibu kamu jadi demenanya orang lain. Pemuda tadi bilang, yang demen ibu sama usah bunuh. Ditambah lagi atuhib buhuli bintik. Bagaimana kalau korbannya putri? Kamu, bule kamu, budi kamu. Sika terus, si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi, al-kawwa fi kalbi buh to zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Persinakan. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan, supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu, memang takut suhtuah, takut dibendu Allah, atau dibenci Allah. Dua, memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Nah, ini yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.